Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita bangga bisa menyelesaikan pertandingan dengan semaksimal mungkin Walaupun mungkin hasilnya belum bisa sampai ke puncak, belum bisa menangkan pertandingan Tapi saya sangat terima kasih untuk fans-fans yang sudah datang ke Isora, yang menonton di rumah Semoga di next turnamen kita bisa jauh lebih baik dengan hasilnya Sebenarnya kesulitan apa sih yang diraksanakan malam hari ini, Kak? Kesulitan dari saya pribadi sih karena dari kondisi badan sudah sedikit menurun Jadi mungkin serangan kita juga sudah sedikit menurun Dan pertahanan dari Malaysia pun kuat jadi Dan mungkin kalau bisa menambahkan di poin-poin lahir, kita kurang peliti pengen terburu-buru Mungkin terburu suasana juga, tapi kondisi badannya kurang menunjang Jadinya kurang bisa membunuh dan kurang bisa ngatil di jam awal Tadi dibilang ada kurang peliti kondisi badan, tapi evaluasi lainnya apa sejenis lain dari itu tadi? Mungkin evaluasi lainnya kita akan menambah dari segi fisik, dari segi stamina Karena kita tahu di turnamen 500 ke atas, itu lawan-lawannya sangat tidak mudah Pertahanannya mereka sangat bagus, terus tidak gampang mati juga Mungkin kita harus tambah dari tenaga tangan, terus kuat fisik juga, dan tenaga kaki juga Kita harus bekerja lebih ekstra Bisa barisnya jadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju sejauh ini, gak bisnis final Tapi bagi personalan kalian sendiri, apakah di Super 1000 ini, ini jadi capaian terjauh gak sih sepanjang sejarah? Mungkin kalau dari kita berdua mungkin iya, terutama saya sendiri Saya sangat happy, sangat bangga dengan performen di turnamen ini, apalagi di rumah sendiri Bisa memberikan penampilan yang terbaik, dan semoga di next turnamennya bisa menjadi motivasi lebih sibuk Tapi sebagai satu-satunya wakil di sepuluh ini, bahwa prestasi apalagi ini dihadapkan publik sendiri? Sebenarnya saya bukan pressure, saya mungkin malah memotivasi kita untuk bermain dengan baik Cuman, kita bisa dikongsi, tenaga kita juga udah banyak terkuras, kita juga udah main di empat pertandingan sebelumnya Jadi mungkin ini pertandingan yang di minggu keempat yang terakhir, jadi mungkin, dan apa namanya, pertandingan ini kan panjang kita perjalanan Jadi tunggu itu, tenaga-tenaga banyak terkuras Setelah ini, mau kemana dan apa yang kalian targetkan di tahun ini? Oke, mungkin di next-nya kita akan main di Japan Open Itu masih di bulan Agustus Mungkin kalau dari target kita pribadi, kita dari awal tau, kita pengen bisa nembus 20 besar dunia Dan semoga, semoga pencapaiannya bisa lebih dengan performance kita kali ini Mudah-mudahan meningkatkan percayaan diri juga buat kita berdua Dan semoga bisa berjuang untuk Indonesia Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih